Nah bumi gak kenikir Sejumlah pengurus PDI perjuangan terus menyerang orang-orang dekat Presiden Joko Widodo Serangan tersebut ditujukan kepada Trius Singa Yaitu Sekretaris Kabinet Andiwi Jayanto, Menteri BUMN Rini Sumarno Dan Kepala Staff Kepresidenan Luhut Panjaitan Mereka secara terang-terangan menginginkan ketiga orang ini diresafel Jumat 6 Februari 2015, pengamat politik Universitas Merjubwana Harry Budianto menilai jika konflik internal di tubuh KIH Lantaran Koalisi Partai Pengusung Presiden Jokowi ini tidak kuat Dari potensi ruang-ruang yang ada, tidak solidnya KIH Lalu kemudian bergening posisi Presiden di KIH itu lemah Karena tidak adanya, katakan misalnya perjanjian yang tegas Di antara Presiden dengan KIH terkait dengan proses jalannya pemerintahan Misalnya kata-kata seperti itu Ini yang kemudian menyebabkan rawan terhadap berbagai macam hal Termasuk juga misalnya serangan-serangan politik dari pihak lawan Kan bisa saja, ini dihembuskan oleh lawan-lawan politik Yang tidak menginginkan adanya hubungan yang mesra antara KIH dan Presiden Sehingga ketiga orang tersebut dijadikan sasaran Harry menambahkan efek domino dari ketidakjelasan dalam pembagian kekuasaan tersebut Bisa menyebabkan saling cemburu Perlu ada sebuah mekanisme yang jelas Ada mekanisme yang tegas Di antara partai-partai politik yang ada di KIH Agar tidak menimbulkan kecumburuan Antara partai-partai politik yang ada di dalam KIH itu sendiri Kalau itu terjadi kan membahayakan Sebelumnya, politisi PDIP FND Simbolon menyebut jika ketiga penggawa Presiden ini berhianat kepada PDI Perjuangan FND secara terang-terangan meminta agar Presiden segera mengevaluasi